Pak, izin Pak. Saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Lampung, salah satunya di kawasan Kota Gajah, Kecamatan Seputiraman, Lampung Tengah, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, ada 15 ruas jalan rusak di Lampung yang akan diambil alih pemerintah pusat dalam perbaikannya. Proses perbaikan sendiri akan melalui proses lelang tender pada Mei dan Juni 2023. Sementara untuk pelaksanaannya akan dimulai pada Juli mendatang. Tidak hanya perbaikan 15 ruas jalan rusak di Lampung, Menteri PUPR juga menyampaikan akan fokus dalam pembangunan saluran irigasi.